Sejarah Islam Probolinggo Sejarah singkat tentang siapakah tokoh alim ulama atau wali ongoh sebagai awal penyebar islam di daerah pulau Jawa Timur mulai dari zaman kerajaan raja-raja sampai zaman perjuangan setelah dari belambangan cember bodowoso, sidupondo, dan lumajang sekarang kita berlanjut menengok sejarah Islam daerah Probolinggo siapakah alim ulama pendahulu yang menyebarkan awal mula agama islam di sana sebelumnya pada zaman pemerintahan Hayamwuru Raja Majapahit yang keempat berkuasa tahun 1350-1389 Probolinggo dikenal dengan nama Bangr diambil dari nama sungai yang mengalir di tengah daerah Bangr Bangr merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akumu di Sukodono nama Bangr diketahui dari buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Bujangga Empu Prapanca Sejalan dengan waktu perkembangan kerajaan Majapahit pemerintahan di Bangr juga mengalami perubahan perkembangan zaman semula merupakan pedukuhan kecil di Muara Kali Bangr kemudian berkembang menjadi Paku Won yang dipimpin oleh seorang Akumu di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit Bangr merupakan perbatasan antara Majapahit dan Belambangan Bangr juga menjadi kancah perang saudara antara Raja Brewirabumi Belambangan dengan Raja Prabu Wikrama Wardana Majapahit yang dikenal dengan Perang Parekrik pada era zaman kerajaan ini masyarakat Bangr masih didominasi agama Hindu-Buddha berlanjut pada masa pemerintahan VOC telah mengangkat Yayi Jololono sebagai bupati pertama di Bangr pada tahun 1746 dengan gelar Temenggung kabupatenya terletak di desa Kebun Sarikulon Yayi Jololono adalah putra Yayi Bun Jolodrijo Kim Bun Patih Pasurwan Patihnya Bupati Pasurwan Temenggung Wiroguno atau Untung Suropati pada tahun 1768 Yayi Jololono menyingkir meninggalkan istananya dan jabatannya sebagai bupati Bangr dan beliau terus mengembara sebagai pengganti Yayi Jololono kompeni mengangkat Raten Tumenggung Joyo Negoro putra Raten Tumenggung Jondro Negoro Bupati Surabaya ke 10 sebagai bupati Bangr kedua Yayi Jololono yang memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Joyo Negoro atas Adudomba Kompeni selanjutnya Yayi Jololono wafat dimakamkan di Besarian Sentono dibawah pimpinan Tumenggung Joyo Negoro daerah Bangr tampak makin makmur penduduknya tambah banyak dia juga menirikan Masjid Jami kurang lebih tahun 1770 karena sangat disenangi masyarakat dia mendapat sebutan Kanjem Jimat pada tahun 1770 lalu nama Bangr oleh Tumenggung Joyo Negoro atau Kanjem Jimat diubah menjadi Propolinggo setelah wafat Kanjem Jimat dimakamkan di Besarian belakang Masjid Jami pada era zaman VOC ini masyarakat Bangr sudah dipimpin dan didominasi orang beragama Islam tidak banyak sejarawan yang dapat mengakses sumber-sumber primer sebuah subjek dan objek sejarah sehingga fakta sejarah yang diungkapkannya memiliki nilai otoritas yang tinggi begitulah yang dilakukan oleh Yayi Haji Agus Sunyoto dalam tulisan-tulisan sejarahnya beliau selalu memberikan fakta sejarah baru terutama terkait sejarah Islam di Nusantara cerita-cerita rakyat sejarah wali Songo serta tradisi dan budaya yang berkembang di Nusantara Yayi Agus Sunyoto adalah sosok sejarawan berdedikasi tinggi hal itu terlihat dalam setiap upayanya dalam meluruskan sejarah seperti memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa sejarah wali Songo adalah sebuah fakta bukan mitos dengan pendekatan arkeologis dan sejarah total yang menulis buku Atlas wali Songo buku pertama yang mengungkap wali Songo sebagai fakta sejarah dengan mengungkap bukti-bukti yang komprehensif semua sumber-sumber primer tentang wali Songo itu beraksara Jawa sumber-sumber primer sejarah wali Songo yang beraksara Jawa dan tidak mudah diakses lalu membuat beberapa orang menilai bahwa wali Songo adalah fiktif bahkan mitos Gaya Agus Sunyoto berhasil menghadirkan sejarah wali Songo sebagai sebuah fakta sejarah dengan merujuk pada sumber-sumber primer tersebut kembali kepada cerita awal perkembangan Islam daerah Probolinggo di mana kami tertarik dengan kehadiran masjid beraksitektur kuno di kota Probolinggo menyimpan sejarah dakwah Islam masjid yang pernah menjadi tempat persinggahan seh maulana ishak ini terletak di Jalan Raya Soekarno-Hatta Kelurahan Pilang kejamatan Kademangan Kota Probolinggo membuat masjid mega ini mudah ditemukan karena memang berada di jalur pantai utara nasional namun demikian masjid tiban babus salam terlihat lebih rendah dibanding daerah lain di sekitarnya sejumlah warga menyebut karena tanah yang menopang masjid tiban awalnya merupakan pantai dan hutan bakau yang semakin lama menjadi daratan masjid tiban yang berada di tepi bawah akhirnya tertutup rerimbunan hutan bakau warga yang membuka hutan bakau kemudian menemukan masjid ini dan memberi nama masjid tiban masjid itu dititipkan penyusih maulana isha kepada santri dan warga untuk dirawat dan dijadikan tempat beribadah sebenarnya masjid tiban adalah sebuah masjid yang kurang tidak terlalu besar atap masjid terbentuk prisma dengan ketinggian sekitar 8 meter di atas permukaan tanah sedangkan luasnya hanya sekitar 9 meter persegi bentu dan arsitektur atap masjid mirip dengan ornamen Jawa Cina disanggah dengan 4 kayu jati yang usianya sudah mencapai ratusan tahun berdasarkan keterangan sejumlah warga masjid itu kemudian mulai dibangun dan dirawat oleh santri seh maulana ishaq antara abad ke-14 dan 16 masehi tidak ada prasasti tulis di area masjid tiban ini namun ada sejumlah barang yang ditenggarai sebagai peninggalan seh maulana ishaq waktu pun berlalu masjid tiban kemudian mengalami perkembangan bagian masjid tiban kini diperluas hingga sekitar 900 meter persegi perluasan dan perbaikan masjid tiban ini dilakukan pada tahun 1993 silam sejak itulah masjid tiban diberi nama masjid jali tiban babu salam ada beberapa tokoh ulama pendahulu penyempat islam di probolingo yang sering disebutkan oleh masyarakat setempat diantaranya adalah kiai sekar i dada putih raten samino dan raten samindro mbah sahid muh abdullah sirotol mustaqim kiai kohidutin bin abdullah dan kiai haji muhammad hassan yang hidup 1840 sampai 1955 kiai sekar dalam menyebarkan agama islam di probolingo memiliki sejarah panjang ia mendirikan pompes kiai sekar pada tahun 1850 di desa kejamatan leces kabupaten probolingo menjadikan pompes kiai sekar sebagai salah satu pesanten tertua di probolingo kiai dada putih menyebarkan islam daerah wonokerto yaitu pada abad ke-20 islam mulai masuk ke desa wonokerto agama islam masuk ke wilayah wonokerto melalui dua tahapan tahapan pertama dilakukan oleh kiai dada putih dengan mengajak masyarakat geriting atau desa wonokerto untuk masuk islam oleh karena itu terjadilah pertentangan antara orang tengger dengan kiai dada putih yang mengakibatkan meninggalnya kiai dada putih dan para pengikutnya pada tahun kedua penyebaran agama islam di desa wonokerto adalah Raden Samino dan Raden Samindro yang berasal dari kediri Raden Samino dan Raden Samindro mendekati kepala desa wonokerto yang bernama Bapak Kabit Bapak Kabit tertarik dengan ajaran yang dibawa Raden Samino dan Raden Samindro bahkan Raden Samindro dinikahkan dengan anak perempuannya akan tetapi tidak semua orang wonokerto mengikuti Raden Samino dan Raden Samindro untuk memeluk agama islam salah seorang yang tidak mau memeluk agama islam adalah Dukun Keti Dukun Keti adalah Dukun Tengger di desa wonokerto yang pindah ke desa Ngadas Kabupaten Malam karena tidak tertarik untuk memeluk agama islam sebelum pindah ke desa Ngadas Kabupaten Malam terjadi kesepakatan antara Raden Samino dengan Raden Samino Raden Samino dan Raden Samindro dengan Dukun Keti bahwa agama islam hanya boleh disampai di desa wonokerto tidak boleh ke desa atas seperti Ngadas dan lain-lain dan lain-lain wa Allah wa alam be sure hap like and share dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain Terima kasih.